Nino mulai aktif ya bun Yo, welcome to my channel Yap, kotobun Ahanayumi season kedua episode 7 mengadaptasi dari manga chapter 59 sampai 63 dari judulnya aja sudah menjelaskan semuanya ya judulnya episode 7 ini adalah memulai serangan bukan serangan seperti yang ereh lakukan ya tapi memulai serangan untuk menyatakan cinta mulai dari sini makin seru sumpah kotobun Ahanayumi ini ya karena ya mulai aktif sumbar lima ini untuk merebut si Wasuki romannya itu udah keluar mulai kerasa dimulai semenjak Miko menyatakan perang ke Ichika sekarang Nino mulai beraksi juga ya tinggal nunggu Miko melakukan serangan balik nih selain itu di episode ini ada hal spesial lainnya yaitu fanservice yang gua tunggu eh ya udah lama juga gak ada fanservice di kotobun ini ya belajar mulu ya kan sekali-sekali fanservice lah ya sekalinya ada fanservice wow sugoi dekai aduhai ya dan ku yakin tim Nino sedang berpesta di luar sana ya setelah nonton episode 7 ini komen di bawah coba tim Nino ajak aku berpesta juga ya kita ngeteh bareng nanti kalau gitu yuk kita bahas hal menarik apa aja yang terjadi di kotobun Ahanayumi season kedua episode 7 Nino mulai agresif Waisuki mengajak Nino buat ikutan pesta eh tapi Nino ini ketemu sama bapaknya disuruh buat balik ke apartemen tapi saat itu Waisuki tuh dateng ke Nino buat ikutan party ngejemput pake montor ninja ya raninja racita apa dayaku yang montornya bit ya kan montor bit mundur dulu kalian ya disini gua ngerasa Waisuki ini pake salah satu kata-kata buat orang yang lagi mau ngelamar nyer ya aku bawa putri anda di saat boncengan di motor Nino pun mulai ngegas bilang Suki yo wah men tapi disaat naik montor Waisuki ini gak kedengeran tuh ya karena naik montor ngebut terus Nino itu nembak lagi kedua kalinya aku mencintaimu aku akan memaksamu untuk menganggapku pantas jadi pacarmu paling tidak ada satu perempuan di dunia ini yang menyukaimu dan perempuan itu adalah aku wuh men men kata-katanya itu terlalu bucin ya laki-laki mana coba yang gak luluh ada cewek yang bilang gitu ya dan disana juga ada Ichika yang gak sengaja kedenger kata-kata mereka dari benci jadi cinta dulu ngusir sekarang naksir walaupun Nino paling resek ya dulu ya tapi dia yang paling romantis dari yang lain ini pendapatku ya Nino punya caranya sendiri terhadap orang yang dia sukai walaupun terhadap resek sih di awal tapi bisa dibilang Nino ini berpotensi untuk jadi best girl sih ya wuh sial sih Nino ini ya wah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih Nino ini ya sebenarnya gue juga suka tipikal sundere kayak gini tapi ya Miku tetap di hati hey maikokoro inget kalau Miku itu nomor 1 kembar 5 liburan di rumah kakeknya nah pas kembar 5 liburan ke rumah kakeknya ketemu sama Uesugi yang ada disana juga karena menang undian ya Miku juga menang undian liburan dan mereka tuh nginep di penginepan kakeknya kembar 5 berber nih ya kakeknya kembar 5 ini sumpah ya Uesugi aja sampe di smackdown ya karena cuma megang kembar 5 megang cucunya gitu ya terus disini bapaknya itu kayak gak nerima Uesugi gitu ya dan gak suka sama Uesugi mungkin ya karena Uesugi dulu itu nyeramahin bapaknya dan bilang baka Yaro juga dulu ya pas ngundurkan diri ya disini juga Nino dan Miku ini mulai mikirin panggilan baru untuk Uesugi ya yaitu Fukun ada yang nyamar jadi Uesugi dari kembar 5 nah anime only yang bingung kenapa di openingnya itu ada 5 Uesugi pertanyaan kalian akan terjawab di episode kali ini ya yang penasaran kenapa kembar 5 nyamar jadi Uesugi itu karena demi kakeknya ya ntar di next episode bakal dijelasin lebih rinci kalau aku jelasin sekarang bakalan lama ada salah satu dari kembar 5 yang bilang mari kita akhiri hubungan ini bilang gitu ke Uesugi nah kira-kira siapa tuh ya yang bilang gitu dan apa alasannya manga reader pasti tau tuh ya manga reader kalian tutup mulut dulu kalian ya eh maksudnya tahan jari kalian untuk kasih spoiler Uesugi pun ingin mencari tau alasan kenapa Itsuki palsu itu bilang gak butuh diajarin lagi ketemuan di pemandian ya karena bapaknya kembar 5 itu selalu ngawasin kembar 5 Itsuki ini jadi susah buat ketemuan sama si Uesugi ya awalnya Itsuki ini sama Uesugi ini pingin ketemuan dan udah janjian tapi karena bapaknya itu gak mau kembar 5 ketemuan sama Uesugi jadi ya bapaknya kembar 5 itu ngejagain kembar 5 buat gak ketemu Uesugi calon mertuanya udah ngelarang ketemuan nih ya Itsuki ini penasaran tentang kembar 5 yang mulai berubah sikapnya semua ke Uesugi berubah dari sikap gitu ya ke Uesugi jadi lebih ramah dan jadi lebih jina gitu ya ya jelas dong ya mungkin karena Uesugi ini pake pellet ya btw itu rambutnya nutupin dah ya rasanya pingin motong tuh rambut ya biar ya gak nanggung sih saat Itsuki ngobrol dengan Uesugi di pemandian tiba-tiba ada Nino yang nongol dan bilang kau mau aku basuh tubuhmu lebih baik jangan Nino ya ntar malah masuk ke situs Niko kalau kau lanjutkan Nino Uesugi ini bingung itu siapa yang tiba-tiba masuk dan Nino langsung keluar dari pemandian karena Nino ini udah memberanikan diri masuk ke pemandian yang sama ke Uesugi malah Uesugi nya itu gak kenal sama si Nino ya emang gak pekaan sih ya si Uesugi tapi ya gak salah juga ya karena kembar 5 itu mirip ya Nino ini agresif mulai aktif ya pun ya tim Nino pasti bahagia nonton episode 7 kali ini menarik banget ya di episode 7 ini tinggal nunggu yang lainnya itu join war kayak Ichika, Miku, dan Nino udah war duluan tinggal nunggu Yotsuba sama Itsuki join war dan dengan ini ku nyatakan Nino sebagai MVP di episode 7 ini ya eh btw ada yang tau gak ya judul Backzone Gotobun Nah Naomi season kedua yang ini ada yang tau gak siapa tau bisa aku pakai pas lagi bahas Gotobun ya kan kalau ada yang tau komen di bawah aku kira kembar 5 yang nyamar jadi Itsuki itu bakal diperlihatkan di akhir episode 7 ini ternyata bakal ntar di awal episode ya kayaknya di awal episode 8 saatnya bahas spoileran untuk episode 8 nanti yang kemungkinan besar mengadaptasi dari chapter 63 pertengahan sampai chapter 67 judulnya telur ora arik yang akan terjadi di episode 8 kemungkinan besar itu kembar 5 nyamar jadi Itsuki itu udah pasti terus masih ada fanservice kayak di pemandian di episode 8 nanti Ichika lagi galau berat Weisuki belajar buat ngebedain kembar 5 Miko udah mulai join war dan mulai agresif juga ya perbedaan manga dan anime di episode 7 di manga itu setelah Nino menyatakan cinta ke Weisuki langsung muncul scan pernikahan ini scan harusnya gak usah di cut di anime nya sih ya soalnya ini scan itu bisa buat alibi untuk anime only buat bingung gitu ya dan nebak kalau Nino itu adalah pemenangnya yap itu aja video dari gua komen lah wahai para wibu siapa waifu kalian ya di anime gotobu na na yomi siapa tau ya kan belok haluan ya untung masih setia sama Miko ya hampir belok ke tim Nino sih ya jangan lupa like, benda suka, subrek, benda mau, saya juga menunggu kalian see you next video bye bye selamat menikmati 片付けましあんたを好きって言ったのよそれがあたしよ残念だったわねえ勇気出したのに許さないわバカもなっ探し日々に笑えない君に思いつく限りまぶしい明日を明けないよ selamat menikmati selamat menikmati